Peringati hari Kartini, Persebaya istimewakan bonek wanita di Stadion GBT Pampel Persebaya Surabaya membuat sesuatu yang baru saat menjamu Sriwijaya FC di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya, Minggu, 22 April 2018 Mereka menyediakan jalur masuk khusus untuk supporter perempuan Selain perempuan, jalur khusus berwarna merah muda itu juga diperuntukkan kepada anak-anak Hampir setiap gate yang terdapat di GBT terdapat minimal satu jalur khusus itu Hal ini tentu saja disambut baik oleh para penonton perempuan Satu di antaranya adalah Ifonia Rahmadanti Gadis yang akrab di sapa Ifon itu merasa sangat terbantu dengan adanya gate khusus itu Menurut saya ini terobosan yang sangat bagus Karena perempuan dan anak-anak yang masuk stadion jadi lebih aman Kami juga bisa lebih cepat untuk masuk ke tribune Ungkap darah 20 tahun itu kepada bola.com Menurut pengamatan bola.com, jalur ini sebenarnya relatif sepi Karena jumlah penonton perempuan memang tidak banyak Oleh sebab itu, hampir tidak ada antrean panjang yang terjadi di jalur merah muda itu Saya dulu sering kalau masuk di colek-colekin sama cowok-cowok gitu Sebagai perempuan, saya juga risih pastinya Makanya, kalau bisa sampai seterusnya bakal jadi seperti ini Ada jalur khusus, imbuh warga kembang kuning itu Terobosan ini sebenarnya dibuat Pampel untuk memeringati hari Kartini Yang jatuh pada 21 April kemarin Selain jalur khusus, Pampel juga memberikan diskon 20% pembelian tiket untuk penonton perempuan Dari Pampel kami menyiapkan kejutan untuk menyambut pertandingan yang dekat dengan hari Kartini ini Dan, juga kami sudah menyiapkan pintu khusus berwarna pink Serta diskon 20% untuk para penonton wanita dan anak-anak Kata Wisusakti Buwana, Ketua Pampel Persebaya